Minggu lalu tuh bener-bener gokil loh, apalagi di tanggal 2 November itu ada Canon R6 Mark II, Fujifilm X-T5, sampai DJI Mavic 3 Classic. Kita akan recap semua peluncuran produk-produk terbaru tersebut, tapi percaya sama gue, gak cuma itu doang berita menarik di Shutter News kali ini. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Informasi pertama, ini ada Canon yang meluncurkan pembaruan untuk R6 dengan nama Canon R6 Mark II di tanggal 2 November kemarin. Peluncuran yang gak begitu wah buat gue, karena sebenernya gue lebih kepo sama rumornya S100 ya, jadi gue lebih berharap sama R100 yang rumornya bakal gantiin M50, cuman ya ternyata kita tidak mendapatkan kamera entry level tersebut, kita dapat R6 Mark II. Tapi gak apa-apa, kamera ini juga tetap menarik karena ada beberapa perubahan, termasuk di layout, yang kata reviewer luar itu butuh adaptasi lagi buat orang-orang yang memang sebelumnya pakai R6 atau R5. Dan highlightnya menurut gue yang menarik adalah justru sensor barunya yang bisa electronic shutter hingga 40 frame per second. Emang bukan stack sensor, tapi di beberapa demo dia readoutnya cukup cepat, jadi gak terlalu distort rolling shutter. Walaupun di beberapa pembahasan YouTube kayak DP review, dia masih ada sedikit rolling shutter, kayak kalau ngerekam bola gerak, itu agak distort dikit, tapi gak terlalu parah. Cuman kalau kalian lihat tesnya peta piksel, banyak yang kelihatan still tanpa ternotis adanya distorsi. Jadi menarik banget. Sama kalau gak salah, videonya sekarang bisa slow-mo full HD di 180 frame per second. Ya, belum ada 4K slow-mo, tapi oke lah dengan full HD 180-nya. Apalagi ini kan dengan sensor full frame juga. Gitu kan, tapi ya sayangnya Canon disini masih bawa micro HDMI yang sangat ringkih, walaupun bisa 6K RAW. Jadi kalau kalian pakai Atomos atau semacamnya gitu ya, external recorder, HDMI-nya mampu untuk mengeluarkan feed video 6K RAW. Cuman ya, micro HDMI gitu yang gampang banget buat rusak. Kita udah rusakin mungkin 3-4 kali disini sebenernya. Nah, sayangnya jangan berharap banyak nungguin reviewnya di ST, karena R7, R10 aja kita belum ngerasain. Launching-nya pun kita gak diundang ya. Entah kenapa, tapi ya kalian bisa menunggu dari reviewer lain buat bahas. Selanjutnya di hari yang sama, Fujifilm juga meluncurkan kamera andalannya, yaitu Fujifilm X-T5. Kamera ini mengusung konsep kembali ke fotografi, back to photography. Setelah jajaran X-T ikut menghandle kebutuhan video yang luar biasa. Akhirnya sekarang dikembalikan untuk para fotografer dengan memberikan bodi yang lebih compact, rigid, dan membawa tilt screen. Kamera ini membawa sensor yang identik dengan X-H2, jadi sebenernya jeroannya monster banget. 40MP dengan kemampuan pixel shift hingga 160MP. Dan walaupun dia fotocentris, dia bisa merekam 6K 10-bit 422 internal. Jadi sangat-sangat powerful, cuman andai saja dia membawa layar yang mirip sama Sony A7R5. Karena A7R5 seracun itu layarnya gitu ya. Jadi ya, coba aja. Tapi gue nggak tahu juga sih, karena Fuji kita pernah bilang X-T100 juga layarnya bagus loh. Win-win solution for all gitu. Jadi ya, tetap sih kamera yang powerful. Kalau kalian ada kesempatan buat cobain, jangan lupa buat cobain. Dan beda jauh sama Canon Indonesia. Kalau X-T5 ini kita udah ada unboxingnya, dan udah icip-icip juga, yang videonya bisa kalian cek kalau mau tahu lebih detailnya. Tapi setelah video ini selesai. Selanjutnya ini masih seputar event di tanggal 2 November kemarin. DJI itu juga meluncurkan drone terbaru dengan nama DJI Mavic 3 Classic. Drone yang sangat-sangat menarik karena membawa sensor MFT dan menawarkan harga yang lebih affordable dari opsi sebelumnya. Kalian bayangin aja, drone yang udah punya sensor segede kamera mirrorless, walaupun micro 4.3 ya. Bukan APS-C, bukan full frame juga, tapi tetap mantep gitu. Micro 4.3 di drone udah built-in buat terbang gitu kan. Kualitasnya pasti seru banget buat dicoba. Kita sih belum dapet kesempatan buat nyecipin produknya, tapi kita udah sempet bahas di video yang berbeda, yang kalian bisa cek juga abis nonton Shutter News ini. Kalau misalkan kalian tertarik. Tapi jujur, gue pribadi ya, gue pribadi tertarik banget sama drone tersebut. Lanjut lagi, kemarin Xiaomi itu sempet mengguncang dunia kamera dengan konsep HP dengan interchangeable lens pakai lensanya Leica. Ini adalah Xiaomi 12S Ultra. Emang konsepnya menurut gue seru banget, tapi tentunya ini masih sebuah gimmick marketing dan tidak praktikal untuk produk yang dijual secara massal gitu ya, yang dijual secara umum. Karena kalian juga bisa lihat di video demo-innya, sensornya kalau lagi nggak dipakai, yaudah terbuang sia-sia. Kalau mau pakai, kalian perlu pasangin adapter lagi untuk flange distance-nya otomatis, sebuah mirrorless, dan baru pasangin lensa lagi. Yang pasti tidak seringan handphone gitu ya. Jadi kenapa nggak beli mirrorless aja sekalian untuk pekerjaan tersebut. Tapi ya oke lah, mungkin start di sini, ke depannya kita nggak tahu. Penerapannya mungkin bisa lebih oke lagi. Karena memang teknologi biasanya kayak gitu. Start dari satu gimmick, ada yang develop, 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 develop. Jadi menarik. Siapa yang bisa mengira-ngira? Apa sih gue ngomong apa sih? Nah, kalau yang ini informasinya sebagai reminder aja, biar kalian jangan lupa, kalau kita ini udah mau akhir tahun, dan Sigma masih utang satu lensa lagi sama user Fujifilm. Berdasarkan rumor dan statement Sigma sendiri, seharusnya bakal hadir Sigma 18-50mm untuk Fujifilm X-Mount di akhir tahun ini. Dan ini sudah November, katanya sih bakal keluar Desember, so, gue sebagai pengguna Fujifilm otomatis sangat-sangat excited. Ditunggu Sigma, dan buat Sigma Indonesia, tolong hold satu. Gitu ya. Jadi buat amanin, kalau kita tertarik, kita sikat. Nah, terakhir ini ada informasi yang menarik dari brand Atomos. Brand yang udah cukup terkenal, akan external recorder dan alat-alat broadcastnya. Kita pun punya di sini, Atomos Ninja V atau Ninja V, yang gue seneng banget waktu pertama beli, karena gue udah ngincer itu dari umur gue cukup muda, dan akhirnya gue bisa beli. Tapi itu udah lama ya, maksudnya ya pokoknya itulah. Dan sekarang ternyata mereka mengembangkan sebuah sensor kamera full frame, dengan resolusi 8K dan memiliki teknologi Global Shutter. Yang menandakan sensor ini akan sangat ditujukan pada kamera cinema. Sedikit info aja buat yang belum tau Global Shutter itu seperti apa. Jadi kalau rolling shutter atau sistem shutter biasa tuh membaca sensor kayak gini. Dari atas ke bawah gitu ya. Makanya kalau kita nengok-nengok, kalau kamera-kamera foto gitu kan, mirrorless pada umumnya, kalau kita nengok-nengok, elektronik shutternya bakal distort miring-miring gitu ya. Garis lurus. Nah itu karena efek rolling shutter. Kalau Global Shutter, dia seluruh sensornya langsung nge-shutter gitu. Nggak ada pergerakan dari atas ke bawah untuk readoutnya. Semua langsung bear, bear, bear gitu. Jadi ya, gue harap kalian dapat gambaran yang cukup jelas di situ. Tapi memang Global Shutter ini lebih umum digunakan pada kamera-kamera cinema. Karena memang teknologinya lebih tinggi juga. Sensor ini bakal bernama, bukan bakal bernama ya, maksudnya dari artikel yang gue baca, sensor ini bernama Sapphire F8. Menarik ya, Sapphire. Dulu tuh gue punya GPU namanya Sapphire. Cuma gue lupa brand apa gitu. Tapi ya, ini Sapphire F8. Dan dia mampu merekam dengan Global Shutter-nya itu 8K 60fps, 4K 240fps, dan Full HD 360fps. Betapa menarik dan meyakinkannya kalau sensor ini nggak bakal masuk ke ranah entry-level kamera otomatis ya. Jadi, ya untuk sekarang, kita belum tahu sensornya sendiri belum diadaptasi oleh kamera apapun, tapi gue cukup excited untuk melihat dia akan diadaptasi oleh kamera apa dan dari brand apa. Serta dari artikel-artikel yang gue baca sih, memang Atomos ini lagi publikasi dan lagi mencoba untuk mencari nih. Kira-kira dalam sistem bisnis, mereka marketkan sensor ini untuk brand mana. Jadi, mereka akan jadi pesaingnya Sony juga yang pembuat sensor yang cukup besar gitu ya. Menarik. Jadi, biasanya teknologi, kalau ada persaingan, itu makin menarik gitu. Dibandingkan biasanya yang bikin cuma dia-dia aja gitu. Jadi, ya itu walaupun ini masih main di high-end ya. Jadi, bukan buat kita-kita. Tapi, itu sedikit informasi yang menurut gue cukup menarik. Oke, paling itu aja sih sedikit saya ternius di hari ini. Semoga bisa bermanfaat atau sedikit menambah wawasan kalian. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lainnya. Atau mungkin informasi yang cukup penting tapi gue kelewat, nggak masuk dalam berita gue, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera DASKA. Dan jangan lupa, berkarya! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.